Intro Genical View Pounseling 3 Februari 2021 Jangan 11 lewat 23 menit waktu Indonesia bagian Barat High 1.3682 Download 1.3657 dan Running Price 1.3666 Kembali dengan potlah yang cukup membingungkan ya Kalau misalkan kita mengikuti dari Pounseling Anda bisa lihat sendiri penurunan yang sudah ekspektasinya sudah bagus Kemudian kita tinggal mengharapkan akan terjadi penemusan Ternyata tertahan Pemarin hanya menyentuh 1.3610 Meskipun area selnya sudah tepat ya Kita sudah mendapatkan TP pertama kita Lalu kemudian conversation untuk Anda juga Yang berhasil membuatkan Sebetulnya ini situasinya sudah dalam satu pekan terakhir ya Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya 8 candle membutuhkan Atau dibutuhkan untuk Mendorong atau menekan Pounseling Apakah ini akan terjadi yang ke 10? Ya bisa saja Karena candlestick kemarin Bentuknya seperti ini 2G candle Tapi cukup berimbang Menurut saya Jadi kemungkinan potensinya Ini hati-hati Ada reverse mungkin ada ya Tapi kembali Tahanannya adalah 1.3740 Jadi kalau misalkan ini tidak ditembus Anda boleh melakukan sell di areal tersebut Ya jadi areal di puncak Silakan lakukan sell Atau Anda bisa nantikan saat dia Break out 1.3640 Ya ini berdasarkan garis merah ini Small area Dari rising wedge yang kita miliki Di graphic daily Ya yang bignya adalah ini Tetap memungkasnya oleh 1.3480 Dan saya rasa itu baru akan terjadi Di hari kamis Tapi juga bisa saja di areal ini Malah dipantulkan Kenapa? Karena kemungkinan Andrew Bailey Atau dalaman ini BOE Bisa saja kembali menunda Pembahasan terkait Suku hubungan negatif Meskipun hal tersebut Sudah dilakukan dalam 2 pertemuan terakhir Saya yakin Andrew Bailey belum akan Memberlakukan Suku hubungan negatif Dan itu akan menjadi alasan dia Untuk kembali bertahan Dalam skema Ataupun kebijakan manit terjadi Kemungkinan tidak akan terlalu Fantasis Jadi Ekspektasinya adalah 2 hari ke depan Ini masih bisa mengalami penurunan Atau tekanan Sampai at least kejelasan Dari BOE Esok hari Kemudian di graphic 4 nya Karena dia sudah berada di bawah Zona support Atau at least ini adalah Ya ini menjadi areal trendline tentunya ya Di bawah areal rising wedge ya Nah ini kemarin yang kita tandai Ternyata areal biru juga tepat Ya sudah dicapai Sekarang biru kedua Ya biru kedua akan berada Di kisaran 1.3535 Jadi kita lihat disini Spike nya Maximum 1.3695 Saya rasa itu bisa anda pilih Jadi untuk hari ini Silahkan follow sell Atau sell on pullback Kurang lebih areal yang anda bisa manfaatkan adalah Di kisaran 1.3665 Atau 1.3680 Dengan target pertama adalah 1.3615 Target kedua 1.3545 Dan stop loss Silahkan gunakan 1.3735 Nah Dengan catatan demikian Berarti pilihan 1.3735 Bisa menjadi stop loss Kalau ditembus Atau anda tunggu Sell on pullback Maximum di 1.3735 Selalu gunakan stop loss Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading anda Irfan untuk agrodana Euro USD 3 Februari 2021 Jam 11 lewat 26 menit Waktunya sebagian barat High 1.2049 Dan low 1.2035 Running fast 1.2040 Meskipun dengan keadaan Dia berhasil tembus Atau breakout Areal neckline Yang kita butuhkan Dari pola head and shoulder Ya saya ucapkan selamat terlebih dulu Karena anda yang sudah menantikan Sejak tanggal 20 Januari yang lalu Akhirnya Terjadi juga ya Terjadi juga Tercapai juga area penembusan Dari breakout Neckline tersebut Nah sayangnya Meskipun dia breakout Sayangnya dia hanya tertahan Atau lebih tepatnya Tertahan di 1.2010 Ekspektasi saya Harusnya dia sudah mulai Bergerak di bawah 1.2000 Tapi Sampai saat ini Ternyata dia malah kembali Di 1.2040 Ini agak sedikit Risau ya Agak sedikit riskan Kalau sampai dia tembus lagi 1.2058 Hati-hati mungkin Saya akan mulai Mencoba mengantisipasi Di area 1.2108 Atau maximum 1.2130 Kalau itu yang terjadi Anda harap Gunakan stop lossnya Di area tersebut Terutama untuk anda Yang masih menahan Posisi sell Tapi kalau misalkan Katakanlah dia Untuk itraday hari ini Saya ekspektasi saya Pullbacknya Hanya maximum 1.2058 Nah kenapa saya Riskan dengan Area pullback Ataupun kenaikan Karena candlestick kemarin Berbentuk Posisinya seperti ini Ini adalah Bagian hammer Kenapa disebut hammer Posisinya Setelah Beris candle Setelah tekanan Dia ada di bawah Lalu kemudian hammer Dan biasanya Ini akan menandakan Adanya Short reversal Jadi kemungkinan Potensi itu Yang agak sedikit Merisaukan saya Terkait dengan Big trend Yang kita memang Sangat ekspektasikan Yang terjadi Kembali dengan target Dari head and shoulder Sendiri Kemarin sudah saya gambarkan Termasuk tadi pagi Sudah gambarkan Ini ketinggian Dari bagian head Maka targetnya Adalah ketinggian Bagian head Dan itu kita sudah Dapatkan Area targetnya Sebetulnya Akan berada Di kisaran 1.1914 1.1914 Dan target Keduanya Atau target utamanya 1.1771 Tapi Area biru ini Akan menjadi Acuan Atau mungkin Pertahanan Sedikit efektif Di 1.1960 Jadi perhatikan Area ini Ekspektasi tetap Head and shoulder Tetap berlanjut Meskipun Saya warning kepada Anda Hati-hati dengan Pola pullback Karena adanya Bagian hammer ini Oke di grafik Empatnya bagaimana Outlook dari Descending triangle Kemarin cukup berhasil Jadi saya gunakan Ini sebagai Zona resisten kita Itu sebabnya Bagi saya Pola tekanan Masih akan ada Apalagi ini Sudah sangat jelas ya Pola penurunan Ini adalah konsolidasinya Dalam triangle Kemudian ini adalah Breakoutnya Artinya pullback Sesaatnya Apalagi ini sudah Dilihat ya Di grafik Campotnya Dia sudah Membentuk salib Biasanya ini Akan terjadi Penurunan lanjutan Jadi ini pullbacknya Sudah selesai Silahkan Anda Bisa melakukan Sell On pullback Arealnya Kurang lebih 1.2055 Ataupun 1.2077 Masih relatif Bisa Terjadi Karena sampai saat ini Range-nya cukup tipis Kemudian Target pertama 1.20000 Dan target kedua 1.1940 Stop loss Silahkan gunakan 1.2125 Selalu gunakan stop loss Dan risk management Sesuai dengan Equity Dan strategi Trading Anda Irfan Untuk AgroDana Terima kasih telah menonton